Intro Buang Matoa mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang ya. Pohon Matoa banyak tumbuh di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua. Walaupun bukan buah yang populer. Buah yang manis dengan tekstur kenyal ini memiliki banyak manfaat lho bagi kesehatan. Salah satunya dipercaya dapat membantu menjaga kanker. Wow, bener gak tuh? Nah, kali ini Dr. Sindiawati Josito, spesialis Gizi Klinik, akan menjelaskan untuk kita dengan mitos fakta tentang buah Matoa berikut ini. Ayo siapa sih yang gak pengen awet muda? Orang rela menginvestasikan uang mereka demi tampil menarik dan awet muda. Nah, fakta mitos yang pertama, katanya buah Matoa dipercaya dapat menjaga penuaan dini. Wah, bener gak tuh? Yuk kita tanya sama Dr. Sindiawati, itu fakta atau mitos? Fakta, karena buah Matoa mengandung antioksidan, di mana antioksidan dapat menangkal radikal bebas, sehingga proses penuaan dapat dicegah atau ditunda. Jantung merupakan organ vital dalam tubuh yang bekerja tanpa henti. Jantung sendiri memiliki fungsi penting, salah satunya memompah darah ke seluruh tubuh. Bener gak sih kalau katanya buah Matoa yang berasal dari Papua ini bisa menyehatkan jantung? Fakta atau mitos? Fakta, karena buah Matoa mengandung antioksidan. Dia juga mengandung vitamin C, vitamin E, di mana antioksidan tersebut diketahui dapat membantu untuk menurunkan resiko penyakit-penyakit kronis, diantaranya penyakit jantung. Jerawat memang membuat rasa percaya diri menurun. Selain dapat disebabkan oleh faktor keturunan, timbulnya jerawat juga dapat disebabkan oleh bakteri. Nah, agar jerawat tak mudah datang kembali, Anda bisa lo mencegahnya dengan cara rutin membersihkan wajah dan juga mengkonsumsi buah Matoa. Karena katanya buah Matoa dipercaya dapat mencegah timbulnya jerawat. Bener gak sih? Yutanya lagi sama dokter Cindy, itu fakta atau mitos? Fakta, karena buah Matoa melandung antioksidan. Antioksidan vitamin C dan vitamin E tersebut dapat membantu untuk kita menurunkan resiko jerawat. Akan tetapi perlu diperhatikan kesehatan kulit kita, kebersihan kulit kita. Jadi kita mesti rajin mencuci muka kita dan juga membatasi asupan lemak jelek. Karena asupan lemak jelek yang berlebihan atau makanan yang bergoreng-goreng dapat meningkatkan seseorang untuk terkena jerawat. Bagi Anda yang suka ngopi, wah hati-hati hipertensi siap mendatangi. Eits, tapi tak perlu khawatir, selain mengkonsumsi obat penurun tekanan darah, Anda juga bisa lo mencoba mengkonsumsi buah Matoa. Karena katanya buah dengan nama latin Pometia pinata ini dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ah, masa sih? Yusimak penjelasan dokter Cindy, itu fakta atau mitos? Fakta, karena buah Matoa itu mempunyai efek diuretik. Sehingga, karena efek diuretik tersebut, dia akan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kan tapi penelitiannya masih banyak ditikus. Sehingga, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk efek Matoa terhadap tekanan darah. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tak terkendali dalam tubuh. Jika dibiarkan, sel abnormal tersebut dapat merusak sel di sekitarnya. Salah satu faktor penjawabnya adalah mengalami obesitas. Selain itu, menurunnya sistem kekebalan tubuh juga dapat memicu terkena penyakit mengerikan ini. Kemoterapi dan juga radioterapi merupakan salah satu langkah pengobatan yang harus dilakukan agar dapat sembuh kembali. Tapi fakta atau mitos ya kalau buah Matoa dapat membantu mencegah kanker. Wah, bener nggak ya? Fakta. Karena buah Matoa mengandung antioksidan tersebut. Sehingga, antioksidan tersebut dapat menangkal atau menangkap radikal bebas. Di mana di udara ini banyak sekali radikal bebas. Tubuh kita juga dalam proses sehari-hari bisa terjadi radikal bebas. Dan radikal bebas tersebut, Kalau tidak ada yang menangkal, dia akan merusak sensel tersebut. Sehingga resiko kanker akan berkurang kalau kita mengkonsumsi adanya makanan yang mengandung antioksidan. Buah Matoa memang mengandung antioksidan yang tinggi. Tidak ada salahnya kita mengkonsumsi buah Matoa. Akan tetapi, kita perlu juga menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga teratur. Mengkonsumsi makanan-makanan yang mengisi lengkap dan seimbang. Tetap ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak bagus, buah dan sayur-sayuran. Hal tersebut akan membantu kita untuk lebih sehat, mencegah terhadap berbagai penyakit kronis, dan kita lebih terjaga untuk awet muda.